negeri Jepang yang dilakukan selama ini termasuk pada tanggal 10 Juni 2021 ini dan juga baru saja tiga hari yang lalu pada saat kedua Menteri Luar Negeri menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 di Bari, Italia. Sehingga sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 29 Juni yang lalu Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menandatangani exchange of notes yang menandai kerjasama vaksin sebagai uspaya bersama menangani pandemi COVID-19. Rekan-rekan media sekalian, di tengah meningkatnya tren penularan COVID-19 di tanah air, pemerintah terus bekerja keras dan melakukan diplomasi agresif untuk mengamankan pasokan vaksin bagi kebutuhan rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa upaya ini tidak mudah mengingat pasokan vaksin di dunia masih terbatas sementara kebutuhan dari setiap negara sangat besar dan mendesak. Oleh karena itu, Indonesia berterima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Jepang yang telah bersedia berbagi untuk melakukan dose sharing dan mendukung secara konkret upaya penanganan pandemi di Indonesia. Jepang adalah mitra strategis Indonesia dan kerjasama di antara kedua negara terus berkembang sekalipun di masa pandemi yang penuh tantangan ini. Di awal pandemi, kerjasama ini terlihat dari dukungan pemerintah Jepang dalam repatriasi 69 WNI kru kapal pesiar Diamond Princess. Jepang juga telah menyalurkan berbagai bantuan penanganan COVID-19 melalui berbagai organisasi internasional serta memberikan dukungan pengadaan obat afigan dan mobil x-ray. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020, Perdana Menteri Jepang Suga berkunjung ke Indonesia sebagai bagian dari perjalanannya ke Asia Tenggara. Dan Perdana Menteri Suga merupakan pemimpin asing atau internasional pertama yang berkunjung ke Indonesia di masa pandemi. Kami meyakini bahwa kunjungan Perdana Menteri Suga serta berbagai dukungan penanganan COVID-19 yang telah disampaikan oleh pemerintah dan rakyat Jepang akan membawa dampak positif. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!